Intro Masa pandemi ini, kita harus bisa membantu sesama kita seperti yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita bahwa kita harus memiliki kesadaran diri yaitu dengan memaknai nilai-nilai kehidupan yang terkandung dalam Alkitab Nilai-nilai tersebut adalah nilai keadilan nilai kejujuran, nilai kebenaran, dan keutuhan ciptaan dengan kita memaknai nilai-nilai tersebut kita bisa menciptakan rasa persatuan dan kesatuan di dalam masyarakat seperti gotong royong, kepekaan hati, dan solidaritas antar masyarakat seperti membantu tetangga yang sedang melakukan isolasi mandiri dengan memberinya sembako memberi semangat dan mendoakan orang yang terkena COVID-19 dengan adanya hal tersebut kita bisa mendapat manfaat dari persatuan dan kesatuan yaitu bisa menerima perbedaan yang ada bisa mencapai tujuan dan bersama yang diharapkan pembangunan nasional yang lebih lancar karena tidak ada perpecahan sebagai contoh yaitu di suatu desa mengadakan kegiatan kerja bakti untuk menjaga lingkungan dan kesehatan masyarakat sekitar dengan ini COVID-19 pun akan bisa diatasi dengan mudah namun ada beberapa masyarakat yang masih tidak memiliki kesadaran diri tersebut yang menyebabkan penyebaran COVID-19 menjadi bertambah untuk memudahkan melihat angka kenaikan COVID-19 di Indonesia jadi Indonesia telah menyediakan grafiknya tersebut dengan melakukan pendataan sendiri dari pulau ke pulau yang kita bisa diatasi pada grafik tersebut yaitu pada tanggal 3-6 Agustus angka kenaikan COVID-19 itu masih sangat stabil namun pada tanggal 7 angka kenaikan COVID-19 itu sangat meningkat, sangat drastis dan setelah itu tanggal 8-12 angka kenaikan COVID-19 itu masih mengalami naik turun dan untuk masalah itu Indonesia melakukan kerjasama dengan negara tetangga yaitu Singapura untuk memberantas dan menangani penyakit COVID-19 ini yaitu salah satunya contoh baik dari Singapura adalah memberikan 3 juta masker ke Pulauan Riau dan yang bagusnya itu TNI dan Polri tidak mau balah mereka bersenyi inisiatif sendiri untuk untuk memberikan bantuan sendiri yaitu berupa 40.000 PCR 40.000 tes berfasis PCR R, RT ke Jakarta, Batam, dan Bali serta bantuan untuk penanganan COVID-19 melalui tenaga medis di Indonesia namun ada masalah lain yang muncul yaitu tentang masalah pekerjaan banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaan karena pandemi ini mereka kehilangan pekerjaan rata-rata karena suatu perusahaan sudah sulit untuk mendapatkan keuntungan sehingga para pekerja pun di PHK untuk itu biasanya masyarakat akan mencari iklan lawangan pekerjaan kemudian membuat surat lamaran pekerjaan yang baik dan benar agar suatu perusahaan dapat menerimanya pekerja contoh dari surat lamaran pekerjaan seperti berikut dalam surat lamaran tersebut terdapat seorang yang akan melamar pekerjaan di bagian keuangan jika ia diterima maka ia harus melakukan tugasnya dengan baik salah satunya yaitu bisa membuat laporan keuangan untuk membuat laporan keuangan yang langkah yang harus dilakukan yaitu mencantat transaksi pengeluaran dan pemasukan di jurnal umum lalu mengelompokkan transaksi yang berulang di jurnal khusus menggabungkan keseluruh catatan transaksi ke buku besar akutansi dengan menyesuaikan transaksi yang manfaatnya belum pernah terpakai semuanya dalam satu perode pada ayat jurnal penyusunan dan penyesuaian mencatat pendapatan dan pengeluaran di laporan laba rugi dan mendapatkan penyetawi keuntungan dan kerugian di masa pandemi ini kita juga merasa pesan namun kita bisa mengatasi dengan melakukan kegiatan kegiatan yang manfaat ya seperti membaca novel di novel sejarah adalah karya sastra yang menceritakan mengenai fakta-fakta yang terjadi di masa lalu yang berisi dengan bernilai sejarah cerita di dalam cerita sejarah di novel sejarah sangat melekat di kehidupan sehari-hari kita ada juga beberapa novel yang sama miripnya dengan kehidupan kita di masa pandemi ini contohnya novel berjudul A Journal of the Pledge Great Year karya Daniel Duff Diff yang rilis pada tahun 1722 yang memisahkan tentang wabah penyebaran penyakit PES di London pada tahun 1665 selamat menikmati